Kita beri aplaus yang meriah untuk Aji Pratama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kenalin aku Aji, aku stand up comedian dan rumah aku di Depok ya, rumahku di Gandul. Jadi aku berterima kasih banget kepada PT Tirta Asasta yang udah ngundang aku kesini. Alhamdulillah hitung-hitung bayaran aku disini ngebalikin iuran air aku selama ini. Jadi hitungannya balik modal aja hitungannya. Tapi ya sebenernya belum balik modal juga karena kalian yang belum balik modal. Karena aku baru masangnya bulan kemarin. Lagi promo kan gratis kan? Sampai tanggal 30 September loh gratis. Aku tau karena bulan kemarin aku baru masang. Ya itulah aku masang karena aku udah mulai peduli dengan isu lingkungan gitu. Aku menekan penggunaan air tanah gitu. Karena ada isu katanya Jakarta mau tenggelam. Itu bahaya banget. Soalnya aku tinggal di Gandul. Kalau Jakarta tenggelam aku jadi warga pesisir dong. Iya kan? Iya dong. Belum siap aku jadi nelayan, belum siap. Iya. Garis pantar nya ntar di Gandul ntar bahaya. Garis pantar memati ntar tenggelam jangan. Bahaya. Makanya itu aku mendukung banget penggunaan. Aku mendukung banget gak lagi pake air tanah gitu. Karena bahaya juga. Aku tuh punya rumah di Palembang kan. Aku aslinya orang Palembang sebenernya. Kesini perantau. Dan gara-gara penggunaan air tanah berlebih. Rumah aku tuh miring. Itu salah satu efeknya kan. Jadi tanahnya tuh turun kan. Rumah miring. Yang pake sumur tetangga yang miring rumah aku. Dia gak tanggung jawab kan sama renovasinya kan. Iya kan. Itu kan rumah kalau miring tembok jadi retak. Ujung-ujungnya rembes jadi banjir. Tanah yang dari bawah gak kami pake. Yang dari atas masuk rumah gitu jadinya. Makanya itu penggunaan air tanah tuh harus digurang-kurangin. Terutama untuk korporasi. Karena korporasi udah pasti lebih gede kan. Dan penggunaan air tanahnya kan. Makanya nih. Hotel ini harus pake nih. Harus pake. Harus jadi kliennya Tirta Asasta nih. Harus harus. Pokoknya semua korporasi-korporasi harus pake lah. Ya aku juga pake gitu. Ya kalau ngomongin soal rumah di Palembang itu. Apa ya. Ibu aku tuh. Pedagang. Jadi di Palembang ibu aku tuh kerjanya pedagang di pasar gitu. Cuman ibu aku tuh pedagang yang gak ngerti cara ngatur duit. Wajar lah namanya orang tua kan ibu aku kan gak ngerti cara ngatur duit gitu. Jadi ibu aku tuh modal dagang itu dari minjem duit bank. Ya awalnya bener. Ibu aku pertama minjem 50 juta gitu. Dimodalin. Usahanya naik. Kebayar hutangnya. Minjem lagi naik 100 juta. Dimodalin. Usahanya naik gitu. Kebayar hutangnya. Nah disini mulai sombong nih ibu aku. Minjem 300 juta. Ngegadein surat rumah. Duitnya gak dipake buat modal. Malah dipake buat renovasi rumah. Secara konsep udah salah dong. Tapi gak apa-apa. Alhamdulillah rumah kami sekarang makin bagus. Tapi depan pagar ada segel BRI. Iya dong. Kan gak muter kan duitnya kan. Kalo dipake buat renovasi rumah gitu. Maksud aku. Ya ibu aku tuh ngerenovasi rumah karena diomongin tetangga gitu. Diomongin tetangga. Tetangga aku ngomongin. Ih Aji rumahnya jelek. Temboknya retak-retak. Itu yang ngomongin yang punya sumur tadi tuh. Padahal gara-gara dia tuh. Iya. Gara-gara dia tembok aku retak. Ngiring tanahnya. Akhirnya direnof sama ibu aku. Udah direnof temboknya gak retak. Tapi gak bisa ditempatin juga rumahnya. Dan yang awalnya. Kenapa kita tuh jangan ngedengerin omongan tetangga. Ibu aku tuh terlalu ngomongin. Terlalu ngedengerin omongan tetangga. Tapi hasilnya sama aja. Yang awalnya diomongin karena rumahnya jelek. Sekarang diomongin karena banyak utang. Tetep sama aja jadinya kan. Emang mulut tetangga kan gitu kan. Ada aja. Enak itu yang bener ngatainya. Ada kan yang gak riset gitu. Yang bener enak itu. Ada yang bilang. Ya tuh ibunya Aji banyak utang. Gapapa bener ikhlas aku dikatain gitu. Tapi ada yang ngatain. Tapi gak riset. Ada yang ngomong gini. Sumpah. Ih. Jadi kan. Bank itu kalau kita bayarnya lama. Ditagih mulu kan. Yang nagih itu. Tiap bulan gonta ganti. Tiap bulan selalu ganti itu dari bank. Ada yang ngegosipin gini. Ih. Lihat tuh ibunya Aji. Gonta ganti cowok tiap bulan. Ya Allah. Ya Allah. Maksud aku. Iya aku tau gitu. Ibu aku janda. Cuman masa gonta ganti cowoknya. Ambon semua. Iya. Maksud aku. Ya pasti bervariasi dong. Lagian. Itu kan dibentak-bentak ibu aku. Dikira pacarannya dari mana. Iya dong. Dibandingin kayak pacaran. Lebih kayak ospek itu kelihatannya. Dibentak-bentak. Kasian itu ibu aku. Itu tetangga gak riset gitu. Ditambah lagi ibu aku itu minjem duit di bank. Tapi gak ngambil asuransi pinjaman. Ibu aku tuh gak ngambil asuransi pinjaman. Jadi mohon maaf nih ya. Kalau seandainya ibu aku ada apa-apa tuh. Utangnya diwarisin ke aku. Temen aku nih. Baru aja dapet warisan mobil sama rumah. Kalau di duitin jadi 800 juta. Aku. Kalau seandainya nanti dapet warisan. 300 juta sih cuman. Tapi minus. Minus 300 juta. Ya Allah. Ya keren gitu ibu aku. Menurut aku ini keren gitu. Ibu aku yang ngutang. Yang bayar. Kita. Keren ibu aku. Kayak Pak Harto ya. Dia yang ngutang kita yang bayar. Terus apa lagi ya. Ya terus juga aku tuh. Biasanya stand up tuh seringnya ngebahas politik. Sering banget aku ngebahas politik. Di undangnya seringnya disuruh ngebahas politik. Cuman aku sebenernya capek ngebahas politik Pak. Dibandingin lucu lebih sering diomelin. Sering banget aku diomelin. Aku tuh pernah stand up. Di acara rakernas suatu partai. Tema acaranya demokrasi. Tapi materi aku diapus-apusin. Demokrasinya sebatas tema acara doang loh. Iya dong. Katanya demokrasi. Tapi materi aku diapus. Mana abis stand up diomelin kok gak ada bahas politiknya. Ya lu hapus. Aku juga pernah stand up diomelin Rocky Gerung 2 jam. Ada yang pernah diomelin Rocky Gerung 2 jam. Aku stand up doang loh padahal diomelin 2 jam. Yang salah sebenernya panitianya. Jadi panitianya itu gak bilang ke Pak Roki kalau dia bakal di roasting. Ya kaget wajar menurut aku Pak Roki marah gitu. Cuman masalahnya stand up aku tuh cuman 1 menit. Diomelinnya 2 jam. 3 SKS tuh aku diomelin Pak Roki. Diomelin 3 jam. Materi stand up aku jadi gini. Ya aku juga salah gitu. Materi stand up aku gini waktu stand up di depan Pak Roki. Aku ngefans sama Pak Roki. Karena Pak Roki ini salah satu tokoh politik yang cukup kontroversial. Terutama waktu dia ngomong. Orang yang gak bisa ngebedain mana fiksi mana fiktif itu dungu. Bener Pak aku setuju. Yang gak bisa ngebedain itu dungu. Sama kayak orang yang gak bisa ngebedain mana yang dipukulin mana yang dioperasi plastik. Makanya mohon maaf Pak. Untuk kasus Ratna Sadumpait Pak Roki dungu. Materi aku gitu. Itu materi 1 menit diomelinnya 2 jam. Aku ngatain dia dungu sekali. Dia ngatain aku dungu 76 kali. Selama 2 jam itu aku hitung. Diomelin gitu. Stand up tuh harus sesuai fakta. Kalau lu komik yang cerdas lu tuh stand up harus riset segala macem. Ya ilmu lah buat aku. Gak apa-apa gitu. Dia juga ngasih klarifikasinya ke aku gitu. Dia ngejelasin waktu kasus itu kronologisnya kayak gimana. Dia bilang saya itu tidak ditipu oleh Ratna Sarumpait. Saya itu cuma tidak tahu kalau dia berbohong. Tapi seenggaknya aku dapet ilmu gitu kalau stand up itu harus sesuai fakta. Dan gak sampai disitu dia nantang aku untuk stand up lagi di depan dia. Dia nantang aku, pokoknya kamu 2 minggu lagi harus stand up lagi di depan saya dan materinya harus benar dan sesuai fakta. Kamu harus jadi komik yang cerdas, yang intelek, yang memajukan bangsa. Ya Allah aku cuma pengen berkomedi doang loh. Ditantang kayak gitu. Akhirnya 2 minggu kemudian aku stand up lagi lah di depan dia. Cuman karena aku bandel anaknya aku iseng. Aku sengaja waktu kedua kali stand up di depan dia gak sesuai fakta. Tapi ngomongin Jokowi dia happy. Berarti masalahnya bukan di fakta dong tapi di ego dia. Sumpah kalian boleh liat izi aku. Itu ada tuh video paroki muji aku gara-gara stand up aku yang kedua. Ih keren Aji ini intelek ya. Gampang banget jadi pinter tinggal ngomongin Jokowi ya. Di mata paroki cuman sebatas itu tuh pinter. Segitunya aku stand up ya Allah. Susah bener makanya stand up di jalur politik. Lagian juga stand up politik menurut aku gak bakal sukses-sukses banget. Lihatlah yang terkenal-terkenal kan. Lihat Kiki, Marcel gitu. Yang politik tuh pasti ya sesukses apapun gak akan seterkenal mereka gitu. Yang dimana-mana tuh di seluruh industri tuh yang pop pasti lebih terkenal kan. Yang ekstrim tuh gak mungkin terkenal. Contohnya olahraga nih aku yakin banyak orang yang tau. Siapa nama pemain bola, siapa nama pemain bulu tangkis. Siapa nama pemain basket. Aku yakin tau gitu. Tapi ada gak yang tau nama atlet olahraga ekstrim yang jalan di atas tali ngeberangin tebing tanpa pengaman. Gak ada yang tau kan. Ada namanya Michael Sorosky dari Rusia. Aku tau itu pas kapan? Pas dia jatuh. Sama tuh di politik juga gitu gak akan terkenal kecuali jatuh. Kepleset viral baru terkenal. Biasanya kayak gitu kan. Makanya yaudahlah aku gak mau lagi stand up politik mending stand up bus. Air. Air bersih, bersih. Makanya aku ngedukung banget ini PT Tirta Asasta. Untuk ngadain terus acara-acara kayak gini. Untuk memperjuangkan stop penggunaan air tanah gitu. Dan jangan lupa ngundang saya selalu. Harganya tetap kok. Gak bakal naik. Janji. Dan saya juga janji uang dari kalian akan saya bayarkan ke iuran air di rumah. Sekian aku Aji, terima kasih. Terima kasih Mas Aji Pratama.